Amarah Ketahuilah bahwa sanya mengontrol amarah adalah kewajiban dengan mengetahui lima penyebabnya, harga diri, kesombongan, mencaci maki, mencela, dan keserakahan. Cara mengontrol amarah secara teori dan praktik Secara teori, meyakini bahwa ada pahala ketika menahan amarah. Sedangkan secara praktiknya, yaitu dengan membaca ta'awud Ketahuilah bahwa jika marah dalam posisi berdiri, dianjurkan untuk duduk. Jika dalam posisi duduk, maka berbaringlah. Jika belum reda, maka berwuduklah. Karena amarah datang dari setan, maka padamkanlah dengan air. Ketahuilah bahwa ada perbedaan di dalam diri setiap orang. Ada yang susah marah dan susah senang. Lainnya, mudah marah dan mudah senang. Yang paling buruk adalah mudah marah dan sulit memaafkan. Sementara yang paling baik adalah susah marah dan mudah memaafkan. Karakter yang paling baik adalah menahan amarah. Namun jika amarah ditekan oleh dendam, maka akan menjadi kebencian. Kebencian adalah bibit dari kemarahan yang melahirkan tindak kekerasan, kekejaman, dan merasa senang akan kesusahan orang lain. Fitnah, berbohong, memutuskan tali silaturahim, tidak membayar hutang, dan rasa dengki. Rasa dengki adalah sifat tidak menyukai anugerah yang didapat oleh orang lain, dan menginginkan anugerah itu hilang dari orang tersebut. Akan tetapi, jika diri kita menginginkan anugerah tersebut, dengan tetap ingin anugerah tersebut tetap di orang itu, maka itu bukanlah rasa dengki, melainkan kompetisi dan sifat terpuji. Obat untuk rasa dengki secara teori, yaitu memahami bahwa hal tersebut bisa mencederai kita dan menguntungkan orang yang kita dengki. Sementara secara praktek, obatnya adalah mengeluarkan rasa dengki dari dalam hati. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, bahwa rasa dengki adalah hasil dari kemarahan, maka haruslah dicari sebab dari kemarahan. Apakah disebabkan oleh kesombongan atau sebab yang lain? Tidaklah ada perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, selain berbuat baik terhadap orang yang jahat kepada kita. Jikalau sifat tersebut terlalu sulit, setidaknya maafkanlah, karena memaafkan adalah sikap yang paling mulia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!